Bagaimana hukum menyelisih syariat dengan dalih tuntutan pekerjaan Seperti membuka aurat, bercelana isbal atau memangkas jenggot Karena jika melanggar ketentuan pekerjaan akan disangsi oleh pimpinan Lebih takut pimpinan atau Allah SWT Pimpinan hukumannya sementara di dunia Sedangkan Allah SWT hukumannya maha berat Ini satu Yang kedua dunia didapat kemudian ditinggalkan Ada pun surga didapat kemudian tinggal selama-lamanya Dan neraka didapat siksanya kemudian dirasakan selama-lamanya Mana orang-orang cerdas berfikiran seperti ini Harus cerdas berfikirannya Ini para ikhwan dirahmatinya oleh Allah Maka haram hukumnya untuk melakukan maksiat karena sebuah pekerjaan Membuka aurat, bercelana isbal, memangkas jenggot Haram hukumnya karena sebuah pekerjaan Dan Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar untuknya Saya pernah punya kawan, dia perawat Kemudian di Arab Saudi bahkan Kemudian perawat ada jadwal, shift Jadwal Ganti jadwal Jadwal-jadwal yang sudah ditentukan Maka dia laki-laki Dan suatu saat dia dijadwalkan untuk menjaga sebuah pos dengan seorang perempuan Dia harus berusaha Jangan mengalah dengan keadaan Jangan menganggap syariat Islam mempersulit hidup Gara-gara berjenggot nih, aku akan dapat gawian Ya, gara-gara ini aku tidak dapat pekerjaan yang halal Ini tidak benar Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar untuknya Maka saat dia berusaha, bisa akhirnya Oh saya tidak mau dengan ini nanti akan terjadi fitnah Menggoda, tergoda Atau yang semisalnya, akhirnya fokus, tidak fokus kepada pekerjaan Akhirnya dia dapat Dipindahkan sebuah tempat Di sini perempuan-perempuan, di sana laki-laki-laki-laki Jadi usaha, berusaha Ya Wallahualam Terima kasih Jazakumullah khairan wabarakullah fikum Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda Semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya